Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di kakak channel Nah ini saya kasih satu contoh Untuk mesin GX Yang bensinnya ini masuk ke dalam Bak oli Ini baru saja datang Saya belum buka semuanya Nah ini yang punya masih disini Baru saja nyampe Kemudian Kita langsung buka saja Kita cek saja apakah benar Seperti kata yang punya Seperti itu olinya Olinya ini bukan oli murni lagi ya Olinya ini sudah sampur bensin Aduh jadi kotor benjolnya Nanti saja Tadinya mau ngecek Oke ya Jadi banyak yang bertanya ke saya Dengan berbagai keluhan seperti ini Masalahnya itu sebenarnya dimana Masalahnya itu sebenarnya Ada di jarum pelampung Yang ada di karburator Cuma itu saja Bisa saja dia rusak Atau mungkin terganjal koncoran Begitu Tapi Untuk penyembuhannya Atau untuk penanganannya Kita bersihkan karburator Kita bersihkan ruang bakar Kemudian kita harus ganti olinya Begitu Nah untuk langkah pertama Kita bisa Lihat Aduh telpon Nah ini bensinnya kan banyak ya Jadi Kalau dia sudah sampai batas disini Kan dia nggak bisa naik Lebih gampang Lebih gampang kan dia turun Turun ke sana Ini berada ke Ke arah manifold Di manifold Ini kadang Klepnya ini kan Saat mati Klep ini kan belum tentu Dia pas posisi Menutup begitu Kadang-kadang dia ada sedikit celah Begitu Tidak pas di top kompresi Jadi kan dia tidak menutup rapat Pasti bensin ini akan turun Setelah melewati klep Dia masuk ke Dalam ruang bakar Disini Nah ini kan bensin semua ya Coba kita tarik Pasti akan Kalau mau nyoba begitu Ini sudah dilepas dulu ya Soalnya kalau ini masih mengalir Nggak Nggak selesai-selesai Jadi cara membersihkannya Tinggal Aduh Saya HPku kesempat Seperti itu ya Jadi Semprotan-semprotan Bensinnya ini menyemprot dari Dalam situ Kita tarik-tarik saja begini Kalau perlu kita semprot-semprot Biar dia kering saja Begitu tujuhannya Kalau kira-kira sudah kering Ya sudah Kita bisa bersihkan busunya saja Baru kita pasang lagi Kita bersihkan semuanya Termasuk olinya Nah bensin ini Karena dia masuk ke dalam oli Tentunya kan Untuk Volumenya pasti lebih banyak Sebenarnya Kalau mengisi oli Yang tanya masalah Volume oli Ini sebenarnya Nggak perlu pusing ya Tinggal kita tuang saja Kalau Ini sudah tegak lurus Asal tumpah berarti Sudah pas Karena batasan oli ini Sebenarnya sampai bibir babah ini saja Yang penting tegak lurus Pas disini Nah itu berarti sudah cukup Kurang-kurang dikit sih Masih boleh Nah kalau ada yang bertanya Tentang sistem pelumasan Untuk mesin geek Mesin seperti ini Tidak ada pompa olinya Jadi dia cuma Mengandalkan putaran Krek as saja Dia untuk menciprati Atau dia untuk Menyemburkan Oli ini Sampai ke piston Sampai kuliner burung Kalau mau ngukur Kapasitas olinya Ini bergisar Di antara 600 ml Untuk GX160 GX160 Dan GX200 Totalnya sih banyak tadi Ada 1 liter lebih Sama yang tumpah-tumpah itu Kita biarkan saja Kita tunggu Sambil bersihin karbu Biar dia netes dulu Karbu seperti ini Ini memang Tidak ada pembuangannya Makanya kalau Ijelahnya bagir Dudak Pasti naik Penyebabnya kan Cuma di satu ini Di video yang sebelumnya Sudah saya jelaskan ya Nah seperti ini Ini biasanya Kalau tidak rusak Pasti cuma terganjal kotoran Kotoran yang ikut bensin Dari tangki Di dalam situ Biasanya ada kotorannya Tidak nampak Ya sudah Yang penting kita bersihkan saja Nanti kita pasang lagi Untuk busi Sudah saya bersihkan Untuk busi Saya pakai yang lama tadi ya Saya bersihkan saja Untuk oli juga Sudah saya ganti Olinya seperti ini Yang penting Kekentalannya Seperti ini 20W50 Pakai oli apa saja Terserah teman-teman Pakai yang bagus pun boleh Kalau saya sih Biasanya pakai ini saja Nah ini ukurannya Segini Tegaknya 600 mili Sekitar 600 mili Kalau dilihat dari volume Untuk GX160 Kalau yang lebih besar Pasti beda Yang penting Seperti tadi Cara mengukurnya Tinggal kita tes saja Langsung tes On Langsung tasioner Kalau untuk mesin Bunda Karbunya ini memang Ada pentilannya ya Jadi tidak bisa Suka-suka kita Putar-putarnya Cuma sedikit saja Ini sudah yang paling boros Biarkan dulu kotorannya Kita biarkan hidup saja dulu Biar di dalam Ruang bakar ini Bersih Ini kan masih Mungkin masih ada Kotor-kotorannya sedikit Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya teman-teman Jadi langkahnya Kalau ada bensin Yang masuk ke oli Bercampur dengan oli Di sana Caranya seperti tadi saja ya Jadi kita bersihkan Karbunya Kita bersihkan ruang bakar Kita ganti Oli yang baru Itu saja sudah cukup Sudah bagus lagi Seperti ini contohnya Kalau menurut teman-teman Ini terlalu singkat Karena tidak Saya jelaskan full prosesnya Teman-teman bisa lihat yang lain Video saya sudah banyak Silahkan datang ke channel saya Diulik-ulik Di playlist Mesin GX Atau Alcon Jadi saya tulis Alcon Sebenarnya Alcon ini Namanya bukan Alcon GX Tetapi banyak yang bilang Alcon Jadi saya tulis Mesin GX Dalam kurung Alcon Begitu saja Silahkan dipilih Mana yang sesuai dengan masalah Yang terjadi di motor Teman-teman Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kuku ireng Terima kasih telah menonton